Intro Direktur utama Bank Jambi Yunsak El Halkon atau YEL ditetapkan sebagai tersangka di kasus korupsi yang merugikan keuangan 310 miliar rupiah Dirinya pun langsung ditahan setelah menyandang status tersangka Kajati Jambi Ellen Suherlan mengatakan YEL menjadi tersangka di kasus gagal bayar atau surat utang jangka menengah medium turn note atau MTN oleh PT Sun Prima Nusantara atau SNP tahun 2017 hingga 2018 Dalam konferensi persnya Kajati Jambi mengatakan terkait kasus medium turn note ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan sejak bulan Oktober 2022 lalu dimana dalam pemeriksaan yang dilakukan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kita menetapkan 4 orang tersangka dalam perkara gagal bayar MTN yang dilakukan oleh Bank Jambi jadi hari ini kita menetapkan tersangkanya ada 4 tadi saya sampaikan yang 1 DPO, 1 sedang menjalani hukuman, yang 2 ada di kami dan hari ini pun kami akan melakukan penahanan terhadap 2 tersangka tersebut selama 20 hari ke depan salah satu tersangka sekarang Direktur Utama Bank Jambi 310 miliar lebih tadi saya sampaikan bahwa tim penyidikmu pastikus ini sudah melakukan aset tracing namanya ya untuk pemulihan aset kita sudah menyita 1 buah rumah di Tangerang Ebinkaro itu sekarang senilai 7 miliar dijelaskan elan ada 4 orang yang sudah ditetapkan ke Jati Jambi sebagai tersangka dalam kasus MTN di PT SNP ini 4 orang tersangka itu yakni LD selaku Direktur PT Kolumbindo Perdana Cash and Credit dan juga merupakan Direktur PT Citra Prima Mandiri atau Kolumbia anak dari Leo Chandra atau Komisaris Utama atau pemegang saham atau pemilik PT SNP selanjutnya DS selaku Direktur Investment Banking PT MNC Sekuritas tahun 2014 hingga 2019 lalu AL selaku PJS Direktur Capital Market PT MNC Sekuritas tahun 2016 hingga 2019 dan YEH atau Yunshak LHakon yang sebelumnya Direktur Pemasaran Bank Jambi tahun 2016 hingga 2020 dan kini menjabat sebagai Direktur Utama Bank Jambi dalam kasus MTN ini PT SNP Finance itu telah merugikan uang negara sebesar 310 miliar rupiah sementara setelah ditetapkan sebagai tersangka tersangka Yale dititipkan ke lapas kelas 2 Jambi untuk penahanan Tim Liputan Jek TV melaporkan